Maraton tiap minggu, JPU mulai kelelahan jalani sidang Ferdi Sambo CS. Sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir J sudah berjalan 10 pekan. Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU mulai kelelahan harus menghadapi sidang yang digelar maraton tiap minggunya. Bahkan, demi menjaga kesehatan, sejumlah JPU ada yang suntik vitamin. Jelang akhir tahun, JPU dan Kubu Ferdi Sambo Putri Candrawati sempat meminta sidang ditunda hingga awal 2023. Sayangnya, permintaan penundaan sidang itu tidak dikabulkan Majelis Hakim. Pergeseran jadwal yang tanggal, tanggal berapa Pak Jaksa? Enggak usah malu-malu lah. Ya, itu usulannya. Kalau kami setuju-setuju aja ya. Justru kami setuju pendapat dari TH tadi. Ijin Bapak, apa namanya, jika diperkenankan, karena kan kita ini sudah maraton Pak. Kami pun Jaksa ini satu-satu tumbang-tumbang juga Pak. Tiap hari, tiap minggu disuntik-suntik juga tidak dikabulkan vitamin secara-cara ini. Jika diperkenankan Pak, ini kan mengingat juga ada rekan-rekan kami juga yang harus matalam. Kalau diperkenankan di tunda Januari, tanggal 2 Pak, tanggal 1, seperti itu Pak Pak. Tanggal 1, nggak di? Tanggal 2, tanggal 3 ya? Mulai tanggal 3. Mulai tanggal 3 nggak apa-apa ya, mudah. Jika diperkenankan. Saya usulan tanggal 3 Pak. Terima kasih atas usulan dari Penasihah Dukum dan Jaksa Penuntut Umum. Majelis berpendapat bahwa sidang ini kembali pada asasnya, paradis yang cepat, sederhana, dan murah, sehingga jadwal tetap seperti semula, selasai yang akan datang tanggal 27. Demikian sidang perkara nomor 796, PITB 2022, atas nama Terdakwa Ferdi Sambo, dan perkara nomor 797, PITB 2022, atas nama Putri Chandrawati, dinyatakan dikutup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!